Intro Kepulisan kesehatan galak terus meningkatkan pengamanan selama musim mudik lebaran. Sejak dimulainya operasi Ramadani SMRU 2016 pada 30 Juni 2016 lalu, seluruh jajaran kepulisan berikinergi dengan PM. Beberapa pos pengamanan seperti halnya tempat wisata juga akan dijaga cara ekstra. Terlebih pada hari H lebaran dan H plus 3 lebaran berdasarkan prediksi diperkirakan akan terjadi lonjakan pengunjung di tempat-tempat wisata yang ada di perenggalen. Beberapa tempat wisata yang diperkirakan menjadi pusat kunjungan wisatawan adalah di kawasan Gualawa dan Pantai Periki. Mengingat tempat-tempat tersebut akan menjadi rujukan wisatawan, pihak kepolisian bersama stakeholders terkait akan lebih mengoptimalkan pengamanannya. Untuk spesifik wisata terutama Watulimo, kemarin sudah digelar rapat khusus termasuk di Panggul bahwa diprediksikan pada saat hari H dan hari H plus 3 lebaran ini diprediksikan akan meningkat di pulau wisata. Sehingga fokus pengamanan kita di dua titik yaitu di Kualowo dan di Watulimo. Dan kita sudah menyiapkan personilnya dan kos pengamanan. Penyentara eduk apuras Tenggara juga menghimbau kepada seluruh warga masyarakat yang melaksanakan mudik agar memperhatikan keamanan rumah yang akan ditinggalkan. Pengecekan kondisi kesehatan juga harus dilakukan agar sewaktu mudik bisa dipastikan dalam kondisi yang sehat. Selain itu kondisi kendaraan juga harus dicek terlebih dahulu dan dipastikan dalam kondisi yang baik dan safety semua. Jadi kami bawa kepada masyarakat Renggale yang akan melaksanakan mudik ini terlebih dahulu memperhatikan keselamatan yang utama adalah keamanan rumahnya. Yakinkan sudah terkunci, yakinkan listrik-listrik sudah aman, kemudian cek kembali kondisi kesehatan. Apakah sudah siap atau belum, demikian juga tidak kalah pentingnya adalah kondisi kendaraan. Yakinkan semuanya, safety semua. Silahkan melaksanakan mudik dengan tenang dan lancar sehingga sampai dengan selamat di tempat. Dengan kondisi kesehatan yang baik dan kondisi kendaraan yang safety, serta tetap mentah hati tata tetap di pelalu lintas, diharapkan keselamatan dan kenyamanan saat mudik bisa terjamin. Sehingga perayaan hadiraya delfitri tahun ini bisa berjalan aman, nyaman, dan khidmat. Terima kasih telah menonton!